Oke, terima kasih ya. Jadi kita mulai aja kelasnya. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi hari ini kita gak akan masuk seperti kelas biasa ya teman-teman, karena hari ini kita kedatangan kamu GLS. Nah, kamu GLS ini akan sharing nih teman-teman. Jadi nanti beliau, kebetulan adalah kegantikan kita teman-teman. B berapa ya? 18 teman-teman, GAT juga gitu. Jadi video nama itu udah bersama kalian. Nah, jadi ya nanti kontelur ya namanya, nanti akan ketahuan lebih dekat gitu ya sama teman-teman. Nah, nanti teman-teman mau perhatiannya, nanti teman-teman setelah materi disampaikan, kalian memang bisa tanya-tanya gitu ya. Karena kontelur ini udah cukup lama ya teman-teman di industri game. Jadi nanti teman-teman kalau pengen tanya sesuatu, tanya aja gitu. Saatnya aja, ini kata-kata kita gitu ya. Nah, mungkin gak usah lama-lama lagi. Jadi waktunya gue kasih ke kontelur untuk mulai ya. Oke, teman-teman kita guna aja lah. Ini title-nya, ini gak usah dianggap serius ya. Ini title-nya, anggap aja, kata-kata ya. 8 tahun. Tapi, gak usah dianggap ya. 8 tahun tuh biasanya kalau di kantor-kantor tuh gak terlalu, ya beda tipis lah ya. Jadi disini, sebelum mulai, ini gue kasih tau sedikit aja buat teman-teman disini. Kalau kalian mau tanya atau mau apa, atau apapun gitu, langsung boleh langsung potong aja gitu. Maksudnya, disini hitungannya bukan, gue gak mau ngelanggap ini apa ya, kuliah. Anggap aja ini kayak acara apa nih, gaya-gaya diri kemarin lah. Buat yang dateng gitu ya. Nah, itu aja sih buat teman-teman gak usah terlalu tekan ya. Kalian berhenti sih, apa-apa ya. Jadi, itu... Ini dihubungkan. Ini udah tekan kan ya. Enggak. Oke, oke, oke. Langsung, next aja. Ini gue mau ngambil... Siapa ngelang-ngelang-ngelang-ngelang itu siapa sih? Ya, itu ada sedikit. Siapa disini yang ngonton VTuber? Enggak, enggak. Gwosok, pak. Gwosok nalang itu kalian. Langsung rame kan? Enggak, sih langsung rame. Enggak, tuh ya. Enggak, tuh ya. Enggak, tuh kan. Enggak, tuh ya. Oke, jadi... Ini... Eh, brief aja. Dulu kayak kayak tadi. kaya tadi terus sebelum itu manggam biar antar rumah terus sebenarnya ini yang buat ke sini posisi terakhir kan pasti ini kalian tahu di plus one kan udah 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 tahu di plus one di plus one nya tuh gue di antar rumah studio itu manggam disitu setahun ya setahun di plus one setahun terus habis itu di rekrut jadi jadi karyawan terus begitu tiga tahun fisik terus disayang terus saya juga bina ke retrend studio ini sekarang ya di awalnya retrend itu gue jadi program reward unity ya jadi orang programmer kan biasanya asosiasinya dengan bangunan-bangunan jadi disuruh bikin apa bikin lu gitu terus pokoknya lama-lama naik lah sampe PM tuh project manager ya buat yang belum tahu tuh bayar sampe kayak juru-juru di atas apa ya terus selain itu pun pernah kajar juga di online ya kalau pernah kamu ada di kampus merdeka ya mungkin peradaban juga itu mau ajak juga di ya bahwa kayak dosen online ini ya dosen online kayak biasa ngajak kayak gini ngasih ngilai segala-ngasih notokan ini whatever terus kayak gitu eh ya di suatu luang malam-malam biasanya gue harus di youtube kalau mau ikut ada di situ tulisannya nah ini yang ada di sini itu itu selama berarti 6 tahun lebih ya 6 tahun lebih jadi buat kalian-kalian yang melihat ini dan merasa apa overwhelm ini ya akan ada saatnya kalian berdiri di tempat gue nanti ya semoga ya semoga ya semoga ya semoga ya semoga ya nah terus udah gitu eh sebelum gue lanjut nih buat temen-temen disini mungkin eh jangan buat terus gitu misalnya kalau ada yang langsung mau shop out atau mau apa-apa ini langsung potong aja gitu atau nggak ini buatannya gini ya sekarang buat punggai sekarang kamu ngapain di mana nih? ML ya ML atau lagi siapa yang ngapain di sini? ya liat ya biasa apa lagi ya? ya palo ya palo ya palo ada yang main CS2 ini pengikut CS dari lama ya ini ini pastinya bedanya nanti nanti masyarakatnya gajahnya lebih banyak aja gajah kalau tukang gajah, tukang gaming disini tenang aja, nanti bakal pake gaming lagi ada game? ada game aneh aneh sekarang sekarang gua gak tau selain itu selain... 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 selain itu selain itu oke buat temen temen yang sekarang itu waktunya deh habis pulang kuliah bisa ngapain? duduk ngapain gua tanya gua tauin jawabannya selain itu selain itu ya main main itu kegiatan inti anak kehatin anak kehatin bukan resep resep omongnya begitu ya padahal kerja kerja hari main nah oke terus temen temen disini juga apa sih pada nonton ini ya biasanya tuh angkatan gua dulu satu satu angkatan setelah seseorang itu udah pasti 90% bibu ini ini ada pelanggan ini ada temen yang menuju ke bawahnya jika tanya eh yang nonton ini orangnya aku sendiri ya orangnya gila ya ada apa nih nonton 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 penanian nonton ya ya biasanya kalau misalnya gini pada malu-malu masuk pamat terusnya langsung langsung coaching for you semuanya masuk ayo ya ini ada yang nge-sepo ya 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 jangan khawatir ya ini selama gua masuk binus ya tahun ya tahun segitulah ujung-ujungnya gua terpapar juga ya tadinya tuh langsung sini dulu tahun 2012 tuh itu relatif normal tersebut ya begitu masuk binus ya duduk kayak di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah ya udah pulang-pulang pulang-pulang nah ini nah ini ini eh gua tau nih kalo soal manteng pasti iya tau soal manteng pasti rada-rada apa ya boring-boring gitu ya iya iya gua cepet aja deh iya iya ini tau gak kenapa ada sign aja disini enak iya oh iya ya ay ay proffin ay ay di 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 Terima kasih telah menonton! Nih, toh, toh, toh Nah Nih, namanya siapannya? Teodoro Nih, teodoro Oke Malah kelas kaya itu ya, jadi Masuknya kelas akting, drama, sehat, atau gimana? Oke Oke Pagian apa? Nah Nih, toh, kamu ditanya gimana apa? Wai, toh, gitu Nih Lagi kuasa sih, ini Dintang satu toksik nih Oke, toh, ya Nah, nanti ini aja lo, nanti Ya udah, roti, roti Roti, roti saya budak Nah, ini Kayak ngeliat diri sendiri ya Kayak ngeliat diri sendiri ya Bisa gitu loh Bisa gitu loh Eh Main yang apa? Yang kali jawab ya? Waduh Gak ada yang jawab ya Gak ada yang jawab ya Biasanya 10 atau 6 Yang dibungi tapi ya Iya Eh, temen-temennya aja jawabin Temen-temennya jawabin Tengen-temennya jawabin Gak apa? Oke Sini, mau pulang aja Sini, di toko-toko teman Sini 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 Berser Ini pemain ini ya? Apa namanya? RTS RTS Oh ya Berarti main wargat tidak loh? Wargat Oh, gila Emu kayak berasal lebih muda ya Gak main ini nih? Gak ikut temen-temen main power Sini Sini Apa? Saya apresiasi keranaanaknya ya Tapi jadi seti aja disini Eek Silahkan menunggu ya Kasih ya Kasih sudah Kisu Oke, terluman nanti dibawah gitu Gak bisa Gak bisa Ini ya lolosnya kayak slide-nya Pasti Apalagi saat gue buat slide ini Lihat gue Kok gue theatre Gak córti gue gede gede gede? Gak ngerti gue? Gak mau gitu Gak ngertiś Oke, ini Wah cepet aja ya Karena gue tau nih, materi itu biasanya, ya, gak usah omong lah ya Oke, ini kan, materi topiknya serius game and verification Intinya, kalau serius game itu, ya, tinggal lihat game-nya aja ya Pokoknya, game-nya yang serius serius, buat-buat fan entertainment, ya buat belajar hal baru lah Ini, seorang ada contohnya tuh, yang Microsoft Flight Simulator, IBM City One, atau Minecraft, nih, kalau dipikir-pikir sebenernya Main total valo juga serius game, ya, biasanya emang, bikin fan-nya, karena-karena menghilang, ya Entertainment-nya juga karena-karena menghilang, yang ada adalah pecahan kesabaran Siapa ya disini yang pernah ngabok sama temen-temen yang gara-gara main valo? Oh, bisa lah ya Oh, bagus, bagus, bagus Bukan supaya, biasanya pasti, kata-kata yang terkenal dulu, terus habis itu, ya, nanti Ya, ini, kayak saja Ya, ini, gamification, ya, bedanya tipis ya, bedanya tipis Ini, gue kompas, tapi disini aja Intinya, nama-nambahin aspek ini, kayaknya Dulu tuh, pas, jaman kuliah tuh, harusnya pernah di, saya kuat lah ya, kayak GVGADGET di GRT, kayaknya Jadi, dari, yang ada itu, yang tadi yang 4 game di, di game kan lah ya sih lah, di game kan ya Nah, ini, coba-coba-coba bisa lihat sendiri disitu, di goal, di goal, dan lain-lain Gak harus, gak harus di video, sih, kayak ya Progress bar-nya, di LinkedIn Yang biasanya kalian masih isi, tapi gak nyada, gitu Eh, harus banyak, mas Nah, ini, mulai agak sedikit drill dan agak sedikit dark, kayak ini Harusnya, triple swan yang sekarang juga sama ya, jadi internnya tuh, limited, limited ya sih Ya kan? Gak bisa semua masuk intern ya? Bisa Oh, sekarang bisa ya? Semua Oh, oke, oke, oke Kalau dapet Kalau dapet Ya, kalau dapet Jadi, dulu tuh, slotnya terpatas ya, jaman-jaman gue itu Gak bisa intern semua, dibagi jadi yang, namanya dulu ya, yang bisa be-live ya Oh, si AAC Ohnya di set sama, sosial sap Oh ya, kalau di seteанные intinya Intern tuh, dulu, buat yang.. Dibilangnya apa sih Buat yang.. Di atas rata-rata ya Soalnya, yang.. Yang bisa Udah keliatan lah bikin-gain kayak gitu Disini, Ada yang udah exist di atara temen-temennya, si paling jauh buat gue, gak? Gue nggak tahu Bincang kalau udah ada kita ini ya udah pernah ada di mana dong Oke tadi mau cari yang namanya dihubung-hubung intinya intership tuh buat yang biasanya dulu yang udah yang lebih niat ya magam tuh intinya ya ini titik-titiknya gue jelaskan ya jadi biasanya magam tuh ada yang dibayar ada yang gak yang dibayar tuh biasanya zaman dulu tuh masuk cuma kasih wajah aja lah terus udah gitu biasanya dikasih tugasnya juga gak langsung bikin ini ya biasanya kan kalau misalnya mahasiswa tuh sekarang ditanya mau bikin game bikin apa bikinnya minecraft bikinnya MMORPG ya ya itu sampai 20 tahun tuh kayaknya baru bisa nah itu kalau yang dikasih inter biasanya suruh bikin UI bikin UI buat ini doang terus bikin game tuh bikin game kayak apa ya ya mungkin Mario gitu ya platformnya cuma ToiToi atau Black Paper tuh biasanya tergantung ya biasanya beberapa studio itu dulu ada kayak bukan kasus ya dulu tuh ada yang memagam temen gue terus ditolokin sama minus ya kalau masalah ceritanya tuh ya gara-gara dia tuh pas magam ditaruh di ruangan server terus kekunci disitu ada yang tau ruangan server sedikit apa ya kayak map cuman di dalam capture udah kelutas kayak gitu tapi biar memang biar komenternya gak panas ya iya betul 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 tapi bukan orang disitu kan jadi makanya ada cerita dia magam di dalam situ terus udah gitu kayak disuruh ngerjain disitu terus kekunci ya terus makanya ditarik kalau minus makanya sih gitu ya makanya sih gitu ya makanya sih gitu nah ini ini kebanyakan temen-temen gue yang aku mantal sih di game di studio sih ujung-ujungnya ya jadi sebisa begitu kalau kalian 3 plus 1 nanti riset-riset sih biasanya kan di 3 asli gue tau pasti ada silto-silto nya sendiri dan nah ini sama yang grup-grup kalian tuh ya cari-cari lah studio yang mana kira-kira kalian mau soalnya biasanya ini itu tiket gratis cari kerja magam pas gue magam kalau kalian bagus performance nya tadi tawarin gitu eh habis selesai kemudian mau kerja disini gak udah kayak gitu doang gak usah pusing-pusing beloker-beloker gitu nah terus yang ketiga itu ya self-explanatory lah jadi magam itu kalau kalian magam mau cari duit itu salah ya kan kalau mau cari duit lebih cepat cari duit gak ada dari peramaga kalau misalnya pokoknya kalian padang tuh nanya-nanya aja ke senior kayak kak ini gimana kak kak ini gimana kak kak ini gimana kak kak ini gimana kak terus kayak gitu ya maksudnya terus kayak gitu pasti ada ini misalnya ada supervisor nya yang kalau di 3 plus 1 tuh biasanya mereka yang kasih nilai jadi kayak misalnya di 3 plus 1 tuh ntar kalian kasih lembar bicycle dari virus terus kasih ke mereka terus mereka lokal nilai-nilai tuh kayak dulu tuh nilainya A, B, C kalau mau cari A, B, C atau angka ya lupa ya pokoknya yang kertas itu kalian kalau boleh lihat kasih ke supervisor ntar balikin lagi ke minus nah itu jadi nilai makanya itu kalau perlu kayak tadi gue bilang jangan ngacem-ngacem pas malam ya karena pas malam ya karena disitu nilainya itu langsung ya itu siapa disini yang masih mengemis-nemis IP ya di ini siapa startupnya dulu 4 ya 4 itu berarti masih ada ini masih ada waktu buat 3 daya bisa terakhir tapi ya siapa disini yang masih IP nya masih bukan kurang itu gak bilang kurang ya apa ya masih IP nya tidak 4 ya masih ini awalnya kayak gue IP nya 4 bro nah pokoknya kalau kalian mau IP ya balik gampang dulu untung ya dulu pas di anak-anak semua masternya banyak jadi dia kan harus isi ya terus dikasih A, B semuanya jadi selama 2 master bong a itu dapat 4 padahal gak apa men mau kerja doang nah jadi itu ya itu hoki-hoki-an sih ya kalau kalian ketemu yang baik itu itu atau ada yang bilang Pak saya beli nevata dia dulu anak terupa itu soalnya deket ya deket disini terus kayak anak terupa itu isinya 90% 6 virus jadi langsung siap-siap akan nevata matah lagi ya matah lagi terus ya itu yang paling bawah yang tadi gue bilang sebisa mungkin kalau magang ini ya nah karena gue yang anak VAT junior gue yang berarti 19-20-an ya lupa ya jadi dia tuh magang ya tempat gue kan gue bantu gitu ya kayak oh lu mau magang ini gue kasih itu jangan orang dalam ke besar eh terus dia pas malam hari pertama itu kan kayak apa ya on boarding gitu ya hari pertama itu rapat ya kan ada sofa ya dia tidur lagi di sofa langsung gue kan ini anak udah masukin anjir setelah itu lagi jam kerja jam sore jam 23-an di kantor boleh gue main mall terus gue malu lagi gue yang masukin gue kayak sampe dia tuh sama dilihatin dengan orang terus gue tadinya ngomong komen apa gue dimasih kayak wah gak kenal gue siapa itu terus udah gitu iyo pokoknya dilihat sama si iyo kalian tau si iyo kan tau kan itu kayak kepala aja dari kepala kan dateng di sabre kalau luang aja luang aja mampus gue udah langsung benar mental habis itu adik-adik coba coba siap hari ini ya gitu nah ini sampe sini dulu deh bulan kokok sampe sini dulu deh sampe permalaman kan ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu ga gimana nih gimana tuh sebenernya di cina jadi kalau kita makan saks ke cina calm dah brother ya calm dah brothernya jauh banget ya jauh gimana ya to be fair kalau langsung mau mulai jadi interactive designer maksudnya kayak gini-gini ya gue setuju sih sama dia sih gue setuju sampe siapa? aku jual bedona aku jual bedona oh iya oke oke jadi yang bedona sih bener sih lebih tepatnya benernya karena loongan bandung buat begituan gimana nyarinya disini gue juga bingung mungkin mungkin apa sih? kalau kayak gini mungkin mulanya dari yang deket-deket ke situ pak ya ah bet sebenernya kalau gitu studio dibantu oh iya studio oh itu ya agaknya eh itu apa dia terima art designer dan udah hilang dia udah kayak agaknya udah keisi gitu nah murah hari ini sepatu tidak ke atas 2 hari ya iya ya oke kalau kayak gitu kalau gitu karena gue kerja di studio studio-nya gak segeri agaknya biasanya merah tip designer-nya tuh rangkap sama rangkapnya tuh sama job lain biasanya kalau nah ini sedikit link aja ya kalau studio-nya yang kecil tuh biasanya semuanya dibawa bunya semua bawa paper besok tidbit besok akur biasanya sama itu oke oke itu biasanya anak kurang-orang sebenernya kita kan budget studio tuh aduh gimana ini masukin ini makanya intinya bayangin tindak gini lah kayak gini gaji sekarang tuh kan katakanlah kamu programmer tuh mungkin kalau udah kerja pengalangan itu mungkin di atas bisa berlasan 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 ngangkap lah ngangkap lah terus biasanya artis-artis itu biasanya kalau di tempat gue ya biasanya pengalaman gue sih ini belasan kurang dikit lah misalnya kita pukur rata ya kita ini buat contoh aja ya kita pukur rata 10 juta lah gaji sama orang ya nah itu biasanya nih ya studio-studio yang medium aja orang kecil studio medium tuh misalnya 30 orang 40 orang ya nah itu kali 10 juta itu seburang tuh nah itu tuh itu itu ngeganti satu orang buat hal netisya itu itu akan jadi pengalaman studio yang masih growing gitu kayak anggap lah lu setiap hari ngeluarin berapa ratus juta ya terus kayak gitu buat ya misalnya gue kalau lu lah buat anak tipisah yang begini gue gaji kayak sama lah sama lah 10 juta misalnya tapi maksudnya ya buat kalian yang udah pernah merasai berbisnis ya pasti kan ya sakit rugi dong ya kan lu buang duit per bulan ya gitu lah intinya gitu lah tapi kan kalau lu mau mencari kayak gitu supaya apa apa sih maksudnya di selang waktunya lu tetap belajar kan supaya mendalami tapi sambil sambil menuju ke situnya soalnya biasanya ya biasanya kalau mangal tuh identiknya sama dua sebuah programmer sama artisnya nah itu biasanya kalau mangal sekarang gak tau ya sekarang kan udah berkembang ya itu gue ngomong kayak gini tuh ini pengalaman tahun lalu ya jadi sekarang mungkin ada ya kayak gear design berpanggir gitu mungkin ada ya kalau kayak gitu-gitu aja yang penting cari mangal itu aja sih kalau gue mau mangalnya apapun at least itu kan pengalaman waktu karena umur-umur segini tuh biasanya masih belum tau kan kayak siapa tau lu ntar habis itu habis wording itu kan tadi wah ternyata ini aja lati jambu gitu ya aku tau gitu kan gue juga pihak-pindah dari jambu kalau gitu kak boleh saya hanyalah lagi ya silahkan tanya terus tapi aku punya amin oke kalau gitu saya mau nanya kak 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 tau berarti kan sistem yang serang-serang 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 ya kak kan ya nah arrangement itu kan ada pilihan oh iya saya mau pilihan aja panggang ataupun buat study abroad nah berarti kak kak saya sudah berjumpa makanya jadi kayak program nah saya mau nanya apakah kalau makin harus tidak mengeri oke sebenernya dulu ini kayaknya jawabannya apa S.A.C. ya atau S.A.C. ya oke ini aku ngomong dari pengalaman aja ya dulu sih dulu sih pilihannya kelima aja dulu sih pilihannya keluarganya bisa sih oh iya pasti jadi kalau magam itu intinya itu cuma studio yang kerjasama sama Bimus bisa sih cari magam lain cuma harus paperworknya tiba intinya ntar ngisi gak tau sekarang 20-20 ya ntar bikin di Bimus Mayanya ada section lagi buat kayaknya sekarang bisa ya buat Bimus Mayanya dulu tuh ada webnya oh iya keren ya dulu di Bimus Mayanya tuh bikin kayak CV-CVA gitu yang buat dikasih ke studionya gitu kalau nah kalau magam itu buat kayak di luar itu di dalem kalau yang sistem yang sekarang itu mungkin gua tidak berqualifikasi untuk menjawab ya harus orang Bimusnya ya kalau tanya pengalaman sih dulu sih pokoknya yang yang kasihan itu iya makanya langsung orang ke studio itu mau terima seluruh pengen banyak karena yang ngajarin pengen ini mungkin ada sedikit kurang niat ya mahasiswa jadi kalau kalian udah pernah mungkin disini ada beberapa parten atau udah pernah ngerasain kerja di luar kerjanya itu di jam yang sama karena harus ngajarin orang lain intinya gitu jadi kenapa orang gak banyak buat magang itu karena ya mereka tuh kerjanya lebih dan mereka gak terima ya buat ngajarin kalian istilahnya itu ya malah mereka yang bayar katian gitu makanya kita punya ide yang terjambah betul itu mereka tuh menerima kalian itu investasi biar ada investasi jadi kalau lu bangga di depan gua biar lu bisa terjambah gitu ya iya biar cari loyang itu sedang gitu intinya jadi nanti saya kalau mau lebih berapa dan pasti tanya ke SSJ iya betul NSJ apa sih? NSJ? kalau pakaian di masjid selanjutnya iya harus sih di overnya kalau mau lebih enak biasanya jurusan ya jurusan ya jurusan iya iya berapa selanjutnya ini kan belajar ini masih 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 pertanyaan berlanjut atau apa nih? bukan bisa ya oh gak berapa udah udah gak ada poin aku ya gitu lah ya jauh ini udah ada tapi nanti kalau bisa tanya-tanya ya oke oke ini sebenernya kalau kalian mau tanya-tanya di luar ini silahkan ya karena kan udah ada 6 rekam gue ya kalian bisa terus dimana di discord pada luar ini ada ada ya kalau mau nanti di share discordnya kalau ada yang mau tanya-tanya gue sih nanti soalnya gue bakal ada ini juga ya ada ini game jam pribadi ya mungkin kalian nanti mau ikut cuma game jamnya itu online game jamnya online ada duitnya ada hadiahnya pernah cuma nanti paling bersebar buat teman-teman ada yang mau nanya-nanya lagi ya 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 di awal itu lebih fokus aja sih, kayak misalnya buat tanya nih, lu mobilnya, jalannya kemana-mana? kalau misalnya harus belajar kan oke, bisa akhirnya itu kan harus belajar kan? ya fokus aja di situ tapi kalau misalnya, sebenernya adaptif itu belum, cuma adaptifnya itu, ya sepuluh tahun kayak, kalau misalnya nanti berapa tahun lagi ke pekerjaan, harus belajar lagi, jadi perlu adaptif ini kan ngomonginnya sepuluhnya lagi kuliah ya, mau cari wangga ya itu, di sini aja, di green hinter saya di situ gitu nah begitu, nah kalau tadi, apa namanya? di supaya keterima mungkin gua harusnya kasih dua kata ya? it's good nah, serius, gua bisa, gua bisa apa-apa yang ini karena gua pernah nge-interview orang kan? yang lagi manggal ya, yang mau manggal gua interview orang nah itu yang gua lihat dari orang manggal adalah tapi kalau manggal, yang buat dari kerja yang gua lihat dari manggal adalah seberapa passion dia terhadap bikin game kalau gua, saya lebih banyak ya, gua tau kalau studio lain kan punya ketentuan dan kriteria sendiri kalau buat gua, gua pasti kasih tes kasih tes dulu nah itu tesnya tergantung tergantung mereka yang kasih kiriman itu yang pasti, ya diberesin diberesin, kalau bisa tuh dulu, selama gua normnya tuh kalau dikasih waktu seminggu itu paling ada berapa harinya jangan merkez lah jangan sampai lewat, ya jelas lewat tuh biasanya udah respect ya, gua cinta dia nah itu sisanya selama interview paling karena ga diinterview nih ya kalau bikin game yang nasib bikin game yang ribet terus bikinnya itu waktu aja udah kasih diterima lah cuma langsung aja dia kan jangan tau ada yang kayak gitu oke, jadi kalau kayak gitu tuh lu tuh menunjukkan kalau bahasa Indonesia itu aku ya minat ya mungkin minat dan keinginan lu karena gini loh dari dari gua ngajar di KM ya karena itu rumah asesor tuh ratusan banyak yang gua yakin disini gua kasih banyak yang masuk ke GAT tau lain bukan tau bahagir tau gak bedanya apa tau kan tau kan apa aku ngomong masanya kalau dari pengalaman aku setelah itu menurut aku disini kita emang beneran bambut game mungkin disana ada beberapa yang mau game tapi menurut aku orang disekitar aku kita emang beneran bambut game dari awam dan aku bisa mau watch itu bisa wah ini ada ini ya ada 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 ini ada yang semua yang yang ada disini harus ini ya abis ini harus terakhir dulu ya berbeda-beda lain di depan orang yang lagi nonton ini di akadem bawa-bawa 27 ini nah ini bawa-bawa kalau intinya ya kalau kalian ngeliat sebuah game terus kalian pikir ini cara buatnya gimana ya itu kenyak anak kei hati itu setelah lulus biasanya kayak gitu ya jadi kita tuh gak bisa main kayak oh ini game-nya serunya setelah liat game pasti eh ini gimana nih ini jauh banget yang bikin gimana nih akhirnya gue bisa liat itu ya sejak habis bereskiatnya juga kalian akan terlupa kalau main game-nya ya itu main game-nya selama duk-duk-duk-duk-duk untuk mau belajar gitu sih pasti diterima sih gitu udah udah menjawab lo pertanyaannya tadi udah udah gimana ada lagi ya teman-teman gimana ada lagi ya teman-teman gimana 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 nah ini ini mungkin sedikit sedikit akan kurang bergila gak tapi ini untuk terbatas ini ini akan sedikit corek-corek karena ini ini yang di kotak putih ini gue buat pas gue lagi live stream jadi jadi ini gue juga pernah jelasin juga pas di stream ini intinya kalau kalian mau disini itu pasti akan ada figure mau jadi karyawan atau freelance atau bikin studio sendiri nah ini disini katanya kemarin dapet dari si pajar ya bilangnya sih kak pajar ya kak pajar ada yang udah ini ya ada yang udah ekubasi ya di udah ada yang udah ikut yang bersama lomba ya ya makanya ada yang ada orangnya gak sih disini yang masih liat ke gue gamenya yang kayak bukan yang kayak main game kartu itu pada waktunya bukan kakak tingkatnya oh bukan kakak tingkatnya oh berarti berlima ya iya oh berarti buka jadi buka kemarin tuh ada yang dateng kemarin tuh ada yang dateng kemarin tuh menunjukin game gitu katanya sekarang udah di inkubasi ya aku jelasin kemarin inkubasi ya ketidigo kemarin intinya inkubasi tuh kayak bisa dibantuin lah mungkin dibantuin secara pandi dibantuin secara pandi dibantuin buat bikin studio tapi awal-awal 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 ini kan sensitif nih ngomongan gini tuh udah maksudnya duit ya kalo mungkin pas gue jadi mahasiswa tuh gue gak terlalu bikin yang penting kewajibannya cuma kuliah 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 terus dapet nilaiat pulang terus mungkin yang main dota main pahalo keluarnya satu buahnya habis itu kalo pasalnya mau bikin di awal-awal luasalankan sih kerja dulu sih kerja ngerasain karena banyak ada cerita-cerita juga disemputar temen-temen gue yang biasanya mulai bikin game terkenal di youtube gitu bikin studio sendiri karena gak pernah kerja jadi jadi dia tuh belum pernah rasanya bikin game sebenarnya di lingkungan kerja gimana jadi hasilnya itu gitu aja pokoknya gue kena ketemu dia awal-awal itu juga anak bisnis nah terus begitu kalo kalian ini plus minusnya ini sebenernya gak gak minusnya banyak itu berarti jelek maksudnya karena gue sudah mengalami dua yang atas yang bawah itu belum mengalami karena gak berani 2 karena yang bawah itu budgetnya udah mainnya jt-jt ya jadi iya kalo misalnya kalau misalnya iya jangan ya jangan bikin studio ber40 orang terus mau satu dia apa yang lu sewain kenapa lu gila kan biasanya tuh yang dulu tuh yang jenap yang masih di angkatan yang masih studio tuh masih ada kan yang flimmer dan si studio yang diakui sisi ya ya kalo kalian pernah denger ada namanya free 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 emergency studio nah itu anak yang kata gue itu 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 salah satu yang kayaknya dia nunggu masih gue kayak mungkin ada lagi ya tapi tau temen temen kata gue yang nonton ini yang gak diinget gue ya coi terus nah ini satu-satu ini gue coba jelaskan ini kan selainnya kan dikasih 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 kalau tadi ada foto kalau versi digitalnya dikasih intinya itu tuh biasanya yang paling kalau kalian kalau kalian menuncuan tuh ini lah kariawan di tahun 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 ini kalau misalnya kalau misalnya kalian kerja jadi karyawan itu biasanya sering ngumpul sama senior-senior ya dulu dulu pas gue jadi anak itu juga saya dikasih juga malah dia tuh saya dikasih sekarang kami itu namanya kalau pasal sekarang fresh leader ya freshman freshman leader yaitu yang duduk senior-senior gue di kantor itu adalah FKL gue juga jadi kita gak pernah nah itu ada kayak keinginian itu 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 mempantu karena sebelum kalian bisa yang dibawa 2 bisi ini kalian perlu skill-nya dari atas nah tapi ya itu minusnya kalau kalian jadi karyawan biasanya kalau pengalaman gue itu sampai tahun kedua tahun kedua tuh mulai merasa itu ya apa yang disebutnya kalau sekarang tapi kayak mid-twenty crisis gitu ya 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 jadi intinya 2 tahunan lebih kerja itu udah mulai hari Senin lagi tempat jalannya udah kan udah biasanya tuh anak-anaknya baru mulai bekerja di studio tuh semangatnya lumayan gitu ya aku mau buat game gitu terus buat apa aku buat gimana enggak saya bisa lebih pak biasanya biasanya gitu biasanya biasanya disuruh atur biasanya kayak gitu ya kalau orang-orang pas baru pertama nih dari magang terus di karyawan terus kayak dibikin oh buat game-nya gini-gini aja terus dia pasti banyaknya oh enggak kalau gini-gini aja lebih baik gini aja ya kalau disuruh percaya aja trepas juga kan ya intinya begitu kalian udah 2 tahun itu ya itu mulai berasa bertambungnya lebih karena kayak pertama bikin game-nya itu kayak kurang fun lagi karena sebenernya kalian disini masih kayak 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 udah di backupnya jadi kan pasti seneng buat game tapi kalau kalian buat game itu setiap hari disuruh dari jam yang penting kan yang 25 ya kalau game studio itu biasanya lebih agak siap sepuluan 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 sampai jam 6 rata-rata ya kalau gue lihat tempat gue sih ataukah ada yang sebelah sampai tujuh itu nah itu tuh kalau kayak gitu-gitu itu biasa saran gue sih ini gue takutnya ini gue takutnya dibikin orang pasodius tapi saran gue kalau kerja jangan terlalu serius sumpah ini gue ceritanya sedikit spoiler ya dulu itu kalian tahu ada pasodius bikin apa kan ada yang tahu ada yang tahu ada yang tahu kepala orang kamu ngelидat pas nganggap itu gue buat game nya berperika berjualan begitu gue kerja ketemuan lulus kuliah gue langsung masuk di situ jadi satu dari lima programmer yang kerjain obak-kakala mobile online real-time mobile ya itu pas gue masuk situ itu pas kuliah itu gue itu sangat pede ya kayak silahnya makanya aja udah buat tanyakan nih ada disini gak orang-orang yang udah keliasa gitu dari temen-temennya oh dia bisa buat game dia pernah bikin banyak protokol lagi biasanya kan orang tuh pasti sharing-sharing kan di sosial media aja gue pernah buat game ini pernah buat game ini, pernah buat game ini, pernah buat game ini gitu nah ini gue tuh dulu juga termasuk sering experiment ya pas gue kuliah itu kuliah, gue pulang, main ketar, setiap hari gue belajar gini ya masih rajin-rajin ya gue bikin game begini, game begini gitu, game begini ya gak di rilis, mau buat belajar doang ya cuma udah seudahnya pas kerja, pas pertama nyentuh lupa parah itu itu semua ilmu itu kayak apa ya di kelas mungkin keliatannya seperti ini ya terus kayak pas masuk kantor tuh kayak ada di jeb-jeb gitu jadi nah disitu itu duduk, gue merasa sangat apa yang dibilang ya kalau stikologi itu kayak sop? inferior ya nah karena disona itu, yang lain tuh gak kerja kayak tiga tahun, gak tahu tiba-tiba gue masuk kayak, semuanya udah sepuh-sepuh gitu nah terus, setiap hari tuh, makanya setiap pulang kerja tuh gue pulang kerja kan jem lima teman-temannya setiap pulang kerja tuh gue minta si senior gue nih yang lead programmernya si FPL dulu ini gue minta ajar sampe 9-10 jadi dia di kantor, siap hari sama gue tuh sama atau orang lain kadang-kadang bantuin siap hari gitu kayak gue nah itu, cepet sih belajarnya sih bisa, dia ngikutin sih itu, cuman, gimana ya? menurut gue secara pribadi gue agak menyesal kenapa gue menyesal? karena, meskipun gue bisa dan gue menjadi bagian ujung-ujungan jadi bagian dari kokapala gitu ya tapi, di satu sisi dimana saat teman-teman gue yang seumuran yang, anggap lah lagi seumuran kalian tuh sebeda 1-2 tahun yang baru kerja gitu ya mereka kan kerja ya, lulus kerja biasanya abis kerja ngapain kalau baru lulus? pulang terus main kan? terus biasanya jalan-jalan ke molan satu minggu terus kayak ya, doing fun at least ya yang seharusnya akan gue lakukannya nah gue tuh miss window itu gue tuh pakai itu buat belajar di satu sisi ya kita sebuah kan itu gak jatuh, bagus gitu di sisi lain ketika udah seumuran cuan pak udah umurnya kata-kata udah 30-an ya kepala tiga nyari temen tuh susah sumpah kalau lu udah seumur gue nyari temen tuh susah nyari temen yang nyari temen yang tadi dibilang kayak temen-temen yang se-sebduk sesir kalau gitu, itu susah karena semua orang udah seumur gue nyari temen tuh liat biar fitnya apa gue gak tau kalian tuh liat atau enggak tapi udah seumur gue tuh nyari koneksi itu harus pintar kok iya betul jadi kayak misalnya nih gue dateng ke apa sih event 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 itu apa lah atau cf misalnya ketemu eh lu nonton ini ya ada ini temen tuh udah gak bisa lah gitu kayak gitu bisa mungkin tapi service level doang gitu jadi di saat umur gue segini temen-temen gue yang lama itu udah pada kerjanya udah 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 sibuk lah kayak udah ada yang kerja di tempat sama ada yang kerja pindah-pindah udah jadi tinggi ininya apa posisinya ininya sibuk gitu lah ada saat mereka sibuk mereka gak punya waktu lagi buat jalan-jalan sama kita gitu jadi salah gue sih buat kalian-kalian masih muda ya tetep belajar lah ya belajar lah ya belajar kalau mau buat game ya dari sekarang belajar buat game ya mulut gue pas pandem ya tapi lihat-lihat juga gitu apa situasi ya karena sebutannya itu kayak teman kalian itu tidak selamanya jadi teman-teman tidak selamanya jadi teman-teman eh tali persahabatan itu harus dimain-teman kalau misalnya kalian sekarang siapa tahu nih kayak gue juga gak tahu kayak tiba-tiba gue ketemu teman gue ya penganggiannya juga udah lama gak ketemu terus baru tahu kalau dia itu anak jendral TNI gitu terus ya ya sekarang sih main-main biasa aja gitu itu kan kayak sesuatu yang secara kalau udah di umur gue itu gue gak miss gitu ya itu kan proyeksi gue ya itu jadi sekarang kalian-kalian ini yang masih melihat satu sama lain tanpa ulterior motive wapun ya bersyukur lah kalian yang masih muda ya nah ini ini itu lah freelance tuh yang gue akuin sekarang itu menurut gue lebih capek nyari kerjaannya deh pada kerjanya freelance itu intinya ngerjain apa sih bahasa Indonesia yang freelance? berjalan lepas ya berjalan lepas literally berjalan lepas ya jadi itu tuh kalau kalian siapa di sini yang Batman? yang 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 kalau maluk seger yang kalau siap kayak war oh siapa di sini yang? siap kalau dari pengalaman sih siapa yang tidak malak itu rata-rata anak malam semuanya jadi siap jump-jump segini nih kalau di kelas nih siapa lebih banyak tidur ya betul nah makanya kalau kalian merasa udah kerjanya sudah cukup terus pengen ganti tanah kontip suasana ya boleh freelance freelance itu harus punya penexian kuat karena cara pengatian itu adalah jika Terus gue pernah mengalami juga kayak gue gak baca kontraknya dengan baik Udahnya gue disuruh bekerjain terus gak dibayar gitu Itu apa ya pengalaman bukan sih ininya Kalau kalian bekerja freelance itu kontrak itu dibaca Karena disitu ada point-pointnya kayak Yang itu loh kontrak-kontraknya biasanya kayak pihak pertama pihak kedua Harus kayak gitu-gitu harus dibaca Karena di dalamnya itu kadang-kadang mereka itu nulis sesuatu yang kayak Previsi, revisi bagian apapun wajib dikerjakan sebagai BRS tanpa bayaran misalnya Ya kalian sanggup kayak gitu kalau baik jangan Terus dari itu, ya itu Kalau kita ngomongin duit Kalau freelance itu kadang-kadang ya ini sempil-sempil aja ya Kalau masalah duit ya Bisa Boat itu pernah sebulan Sama sekali tidak aku tau apa Blitter-blitter di heal sebulan tidak aku masih lama sekali Tapi karena ada bulan yang rame Aku harus segera pagi siang malu Tapi bulan itu kayak bisa 20-30 itu misalnya Ya itu Kalau kalian butuh Gini sih masalahnya Industri game itu sangat tergantung pada duit Maksudnya kalian perlu Lektor Lektor APC Perlu modal Industri ini bukan industri asal-asal yang bisa orang semua masuk gitu Kalau kalian keluar sebenarnya berkebutuhan atau ada Apa namanya Ya Ya asalnya mah BU udah ya BU gitu Jadi sangat tidak disarankan ya Lektor APC Karena Akhir sama ada jadi karyawan tuh Digaji aja akhir bulan Jadi Ya walaupun Sama aja gue Gue ini Kalau dihitung-hitung Mungkin layoff itu Bukan Bukan layoff di PHK langsung ya Tapi Bolehnya bilang Gue keluar Gara-gara Keadaan Itu Mungkin Udah kena kayak 2-3 kali kali ya Jadi jadi karyawan juga Ya bisa kena layoff gitu Kalau kalian lihat Ngikutin News-news Di Gaming di luar itu Tahun Akhir tahun kemarin Sampai tahun-tahun sekarang nih Kadaan industri game secara overall Itu lagi gak bagus Lagi Lagi turun Nah itu Salah satu Pertibaannya juga Karena gue sempil-sempil aja nih ya Majoritas temen-temen GAT Gue sekarang gak akan jadi game lagi Jadi Apakah kalian pasti mau Ini mau pakai fitnya? Mau kan Tapi Tapi bener ya Saya kayak Katanya sebenernya GAT tuh paling GAT tuh Menurutannya enak sama Gimana kan Karena Membuat game tuh sebenernya Kalau publik atau bongong ya Tidak Kayak Bisa game kita Oke Kita misalnya udah sepanjang jutaan budget Untuknya Bikin game ini Dan game ini Kan pasti rugi dong Jadi kayak Satu kesalahan tuh Cuman aja tentu kesana Satu kayak Bisa wajah Betul Tapi Kalau begitu main apa banget gitu Sebenernya Kurang lebih Sebenernya Bukan masalah jurusan ya Maksudnya Kalau main jurusan game Jurusan GAT nya Agak lucu aja tadi Kalau misalnya statementnya GAT itu jurusannya gak stabil Bukan masalah jurusan Ini masalah ibu sendiri Kalau misalnya ngomongin gitu Ya bener gitu Maksudnya game itu gitonis kan Kayak Katakan yang Industri game disini tuh Adalah Netizen nya juga masih Untuk Siap Iya bener Kayak Ehm Kalau lu bilang Space 4 Diagon itu Grafiknya buruk Itu Gak salah Maksudnya Kalau lu lihat Pixel Art lu Secara objek Lu bilang buruk Itu gak salah Ya Lu bandingin Grafiknya Pixel Art Apa Ya Apa sih sekarang yang paling bagus Ehm Karena Ya langsung pas lah Dengan semua tali-tali Yang ada bisnisnya Masa lempar gitu Ya Masih kelihatan buruk lah Jelas Cuma maksudnya Esensi nya kan bukan digafti Ya Tapi Ya Dengan melihat komentar-komentar Makan Indotradusti Seperti Perlian Bon Ya kan ada apa sih tau sendiri Masih Industri game Indonesia tuh Raku begini Itu Apa ya Menurut gua Mungkin Enggak Enggak terlalu akan berubah Any time suit ya Tapi Itu adalah Sesuatu yang disebutnya Bahaya Cross to bear Buat kita game developer gitu Kalau kalian gak siap game yang dihujat Ih gak usah bikin game Pasarnya gitu ya Bikin game itu Kalian kasih ke customer itu Ya udah harus siap diinjai Karena itu kan produk Bukan produk Begitu Ada follow up lainnya Apa Ada lagi gak Sekarang gue mau Apa Apa Ada lagi gak Sekarang gue mau Apa Ada lagi Oh ya Oh ya Oh ya Mau Mau Apply Apa bisa kalau saya di luar tuh masalahnya gini eh lebih ke arah Hai skill putus lebih punya sesuatu yang ditawarkan lebih dari orang-orang karena disonor itu kebanyakan kayak disini orang-orang studio pasti fokus mengayang orang orang-orang luar yang belum jelas kemampuan yang gimana ngomongin susah kan orang-orang itu kan dilanjutkan eh buat ini lo ngomong-ngomong enggak digajikan dia masih murid orang-orang keluar kan hal-halnya beda setelah itu bahasanya beda nggak semua orang bisa bahasa Inggris misalnya contohnya gitu jadi alasan apa aku bisa tawarkan ke mereka supaya dihayat tapi pertanyaanmu itu menuju warna yang cepat kalau dia maunya yang kerjanya sekarang remote ke singapur dibayar kayak singapur produk itu itu makanya gue bilang itu tidak butuh kemungkinan dan bayaran singapur tuh pasti begini pasti jauh gimana udah siap diri ini gimana udah siap diri ini jadi yang saya kenal emang gaji gaji orangnya dan disana itu yang paling enak itu kalau Singapore adalah gajinya lebih tinggi karena biaya hidupnya lebih tinggi sebenernya kalau kalian tinggal disana jatuhnya sama-sama aja kayak disini karena kan kayak misalnya anggap lah gajinya kayak sepuluh juta gitu terus kalau disana kan disana gak ada tuh nasi goreng kayak disini 10.000 gue terakhir ke Singapura tuh 4 tahun yang tahun gue cari nasi goreng disuruh-uruh paling murah 40-50 Rp. nasi goreng doang itu goreng doang setik-setik segala macem ya jadi di Singapura memang mahal kalau disini kan kalian turun ke bawah makan diwartek berapa sih 10.000 kalau nasi, tuor, sayur, sama berapa orang? oh tidak mahal ya dulu mas jatuhnya nasi, tuor, rapa sayur, sob? sekarang ternyata sudah tidak seperti itu inflasi is real kan? real, real, no fact fact oke 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 mungkin buat yang paling bawah gak usah terlalu dibahas ya karena hitungannya yang bikin studio itu sebenernya yang paling bawah itu paling fatal ya karena perlu duit perlu ilmu dan harus tau cara marketing marketing tuh beda lagi beda jalan disini kan cara jual game gimana ya disini cara yang taunya cara bikin game nah ini sampe sini dulu deh sampe disuruh dulu ini gua per, gua per sekalian ada pertanyaannya ya 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 maksudnya belum ada foto? ya belum ada, terus masih bencana kosong asyik Again oke 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 kayaknya dari semester awal itu pasti ada tugas akhir yang buat game pasti ada kan ya itu at least masukin kan kayak tugas-tugas yang kalian submit pas ujian akhir kan ada itu biasanya yang warnanya cuma submit tuh kayak data gamenya itu sudah itu botonya soalnya gimana ya industri bikin game dimana tuh nge-apply seseorang yang belum pernah bikin game itu gimana ya bayangin sendiri aja gitu kan kayak lu rasanya tetap pintu gitu eh gua mau apply dong bikin game terus tanya udah pernah bikinnya apa-apa nya terus diep gitu ya gimana namanya maga kan tetep kita perlu skill Meksika nah jadi kalau belum mau diterima ya tadi yang tanya tadi harus be good paling gak gila sekarang kalian masih punya waktu sampai apa kan 5 tahun ya 2 semester udah ya 2 semester udah ya 2 semester itu menurut gue waktu yang cukup banyak banget buat kalian itu pulang kuliah bukain ini at least satu wajib kayak bikin sesuatu kalau susah kayak gak usah gamenya itu jadi apa nih yang bikin game lama itu adalah policing game nah yang kalian gak usah kerja itu policing kalian bikin gamenya kalau susah kalau ada yang mau jadi programmer cari temen at least kalian bikin sesuatu yang bisa dimainin sama yang tesnya itu udah itu udah udah gimana udah gimana -se Erfahrung Bars tentang ada 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 mano Mark PhD pojok tekan bot request uang clicked Oke, pertanyaan yang menarik ya? Tips atlet game jam Itu sebenernya game jam tuan tentuannya beda-beda Kayak ada temanya, terus ada peraturannya Dua hari atau berapa hari Jadi gak terlalu bisa diberapa Intinya kalo game jam itu yang paling penting menurut gue jangan terdistruk Itu kalo sering tauan kayak ngobrol nih biasa Biasalah lu pernah ikut ya? Rentup gak? Oh, ini tuh Rentup atau tim tuh itu? Ada tim Ada tim Ada tim Tipnya udah apa-apa sih ya? Nah itu biasanya Biasanya penyakitnya yang belum kenal sih Yang belum kenal tuh biasanya abis kenalan ngobrol-ngobrol ide nya gimana nih Itu kayak ngobrolnya seharian tuh Ngomongin nih, gitu-gitu aja kayak begini gitu Terus kayak abis itu dia aja ya Sama agak semang tuh ada sesi curhat nih Itu dulu merahkan gini, 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 bapak ngobrol ini Ya itu Intinya Fokus aja sih Sama kalo bisa Ya seperti biasa Bikin gamenya kalo saya terlalu Mulut-mulut Bikin gamenya Bisa oh Waktu gamenya 40 hari Eh 40 hari Eh 40 hari 48 jam Biasanya 2 hari Nah, mau bikin gamenya kayak gimana? Sejauhnya Sejauhnya Mau bikin gamenya kayak space for me ango Yang tinggal Itu biasanya game-game yang gak jadi di game-game itu Karena Dia itu Over shoot Dia itu ketigian Itu Barang temen-temen yang lain masih ada lagi gak? Sebenernya ini Tidak sisa-sisa Kian-sisa Kian-kian sih Sama Sama Gak punya ya Gini Tadi Ada yang bintai IG Gue Gue orangnya sama orang-orang boy Gue yakin Majuritas orang-orang boy Biasanya Ya gitu kan Yang jalan keluar dari basement Jadi Kalo nanya IG gak punya Kalo Twitter Eh No Twitter gak Jangan dipake Twitter itu cuma buat Ini ya Linkin 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 ada Linkin ada Kalo linkin bisa cari yang namanya Eorubrata Alim Ada Kalo Twitter itu cuma dipake buat Ngeliat jawab soal situ pun Nggak Karena Nih Gue Gue jelaskan ya Ini tuh Udah hal yang berbeda ya Kalo nanti Kalo nanti jadi viewer Sesapa nanti jadi sesapa content creator itu Itu dua hal yang berbeda ya Berrelasi dengan Mereka Mereka Aduh Bongo Ngomong Nggak Tiba Karena Tersepil juga Tapi Intinya Intinya itulah Karena Kalo kalian Kalo kalian Bukan berada ya Mau main Platform Kayak streaming itu Ya harus cari Doa juga Gitu Nah kalo Apalagi sih biasa sosialnya Sekarang tiktok ya Apalagi ya Facebook Facebook jarang Paling di sport Kalau di sport Di sport Nanti kita taruh di Oh iya Ya bener Ada ini ya Sampai lupa kan Boa mute servernya Ada GAT apa nih GAT space GAT space ya Ya udah disitu juga Itu bisa dicari Itu ada Yang Ada namanya bisa dicari lah Langsung lah Kalau mau nanya-nanya Atau apa Sekarang Langsung Dimasuknya Ya Di Di jamnya Di jamnya Bebas Nanya-nanya Cuman Biasanya Jumtapan Itu Mana-mana Jumtapan Itu Terus Paling Apalagi ya Paling Kalau Nanti Gue Kalau Emang ada game jam Mungkin Habis Lebaran Ada game jam Tapi Ini Karena game jam Jumtapan Jadi Kok kayaknya Nggak bisa Terima Kebanyakan Karena Yang diikut itu Banyak kan bakal Mulit-mulitku dari KF Mereka pasti ikut Mereka udah tahun kedua Nah itu Gue sih Mereka Kalian sama mereka tuh Bisa Berbau Maksudnya Nemuin Gamedev lain Gamed Tenggak dari Tenggak dari Tenggak dari Tenggak dari Berapa dari Lepopnya Tenggak Tenggak dari Lepopnya kalau kalian mau dua duit aja ya game jamnya juga berhadir duit hatilah itu hadiah duitnya ya ini hadiah-hadiah dari game jamnya itu adalah duit dorasi teman-teman pasti jadi itu emang pastinya kayak gitu ya ya dari biur betul jadi sistem mendapatkan kutip monetisasi nya tuh seperti itu gitu jadi kalau kalian mau ikut silahkan orang lain yang sesama dosen dari KM gua panggilin mereka karena kalau mau ngejuri gua takut hasilnya bias ya kalau gitu kalau gitu eh oke ini slide terakhir ya kalau gitu kita tutup dengan ini ya kita tutup dengan pesan seorang relasi ya relasi yang gua buat selama youtube itu ada sedikit posan-posan dan dicicipu dulu silahkan di next dan di play videonya wow semangat ya industri game Indonesia untuk kalian semangat ya ya yang ya 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 na ya kalau kalau melihat boleh kalau gimana teman-teman ada pertanyaan ini sudah gimana teman-teman Oh iya bisa ya ya pertanyaan yang bagus ya mau manang di retre kan gue tanyain dulu karena aku kenal CEO-nya tuh orang virus juga jadi nanti gue tanyain dulu itu nya ada soalnya atau enggak nanti kalau ada paling pertanyaan sama gue ini udah udah beres kalau Oh oleh ini silahkan Pindah Maksud saya pindah kerja ada Pindah 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 Jadi itu tetap Artinya sih Dikampernya ini di studio sekarang ini Cukup dekat sama bosnya Jadi supaya Gue dikasih Gue bersyukur sekali Karena gue dikasih kesempatan Karena di studio sebelumnya Gue beneran teksual nih Kalau disini gue bilang nih Eh Problemnya ada yang baru nih Terus gue bilang Mereka aja udah yang programming Gue ngajarin mereka Jadi gue bikin bootcamp di studio Sampai Gue ngajarin Sampai gue bisa Mereka Nah itu tuh Pas gue jadi PM Di PM Juni Oke teman Udah gak saya ngerti Gitu Mau ditutup Udah Oke Oke Apakah Ada pusat-pusatnya Ada pusat-pusatnya Dari youtuber lain mungkin Gak Jadi youtuber lain Tidak Intinya Tadi 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 kamu liat mana-mana? Mana-mana sudah? Iya, karena kamu mainnya Seer-perma yang mainnya seer-seer Karena gue juga kalau mau liat di Youtube Gue juga ratus aku Ya enggak, saya udah liat, saya Ya udah liat, gue aja Tapi jadi pak aku suka yang youtuber gitu Tapi maksudnya ya, yang dia ikut Betul, jadi kalau Ini kan ayahnya seharian Biasanya gue ini Freelance, saya kan bebas Maksudnya mau siang malu Jadi di luar freelance itu Ya gue mestri Di matah biasanya gue Itu biasanya yang datang Anak-anak kembes semua Ada teman-teman dari akunan gue Mulit-mulit di Ini Di KM Gitu Jadi Gimana? Udah 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 terjauh atau ini? Udah 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 Oke, berarti kita tutup aja ya Oke, thank you teman-teman ya Mudah Salam Nanti Ya Jadi Kalau ada Tuan bisa Ya paling di support ya Disportnya ada juga test press Jadi siapri Nah Ini balik lagi ke Siap, thank you thank you Ya Ya jadi Itu tadi ya teman-teman sharingnya Jadi Yang Beberapa Poinnya ya Buat archive Ini kan Next Berarti Adalah Angel Nah jadi Ya tadi ya Dibilang Kalau teman-teman ini ingin dapat teman-teman yang oke Atau sesuai gitu Ya Ya bikin portnya yang sepatus mungkin gitu Nah jadi Disiapin lah gitu Mulai Mulai sekarang gitu ya Kalau Jadi Kita masih tugas teman-teman itu Bukan karena Emang pengen Kalian sibuk aja Enggak gitu Biar kalian tuh punya foto Biar nanti bisa ditunjukin ketika Appline Nah Itu Harusnya Dan semoga bisa membantu teman-teman gitu Untuk keterima gitu ya Jadi Kalau ada tugas ya Jangan Itu nanti gitu ya Call-outin aja gitu Nah ya Gitu aja Dan Tadi Kalau pengen kontak-kontak Di resort ya Berarti ya Link-nya adalah Bukain link-nya Seterusnya Nah itu Kita cari aja Thank you banget buat kontak-kontak Udah isi buat hari ini Jadi nanti Next-nya Adalah Pemberian tas Oke 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 Mungkin untuk kelas hari ini Sudah cukupnya sampai disini Nanti kita akan lanjutin di forum ya teman-teman Selamat siap ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya